Di sisi lain, uji klinis fase 1 bakal vaksin merah putih dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari mendatang. Penyuntikan tersebut dilangsungkan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ruangan khusus di area Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo disiapkan untuk uji klinis vaksin dalam negeri ini. Berbagai persiapan akhir terus dikebut untuk uji klinis fase 1 ini. 90 orang menjadi relawan mengonfirmasi bersedia datang di tanggal tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah bahkan luar Jawa Timur yang sama sekali belum menerima vaksin COVID-19. Penyuntikan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sebuah tempat khusus sudah disiapkan. Tempat ini terpisah dari aktivitas rumah sakit terbesar di Indonesia Timur ini. Ketua tim uji klinis 1 vaksin merah putih Dr. Dominikus Husada mengungkapkan, Selain gedung, vaksinator juga sudah siap. Saat ini hanya menyisahkan urusan syarat administrasi di Jakarta. Kalau dari segi teknis, kami sesuai dengan rekanan, sesuai jadwal. Jadi ruangan, tenaga, perlengkapan, dan sebagainya sejauh ini sesuai. Vaksinator dari Dr. Sutomo, karena kami juga melakukan vaksinasi COVID-19 rutin. Jadi pasti sudah cukup berpengalaman untuk vaksinasi. Proses seleksi relawan dilakukan ketat. Begitu juga dengan pasca penyuntikan. Kondisi kesehatan relawan terus dipantau setiap hari, minggu bahkan bulan. Sekecil apapun efek negatif atau keluhan, tim akan mencatatnya dan melakukan penanganan sesuai standar operasional kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Sejauh ini, tim berkeyakinan KIPI bisa diminimalisir karena vaksin merah putih diproses dari nol dengan sampel virus lokal Indonesia. Epidemiolog Universitas Griffith University, Diki Budiman, mengapresiasi riset vaksin dalam negeri ini. Menurutnya, bakal vaksin ini bisa menambah peluang amunisi menghadapi mutasi COVID-19 termasuk Omikron. Bicara merespon Omikron ini, dua dosis tidak memadai, tidak cukup. Kita bicara bahkan tiga dosis tampaknya akan menjadi definisi vaksinasi penuh untuk Omikron. Dalam kaitan ini, terutama dari sisi ketersediaan, adanya riset-riset vaksin dalam negeri. Seperti hanya vaksin merah putih itu menjadi sangat penting. Ujung pandemi yang belum terlihat, kata Diki, dibutuhkan ketersediaan dan pemerataan vaksin. Terlebih, vaksin ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap vaksin COVID-19 import. Vaksin menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kesakitan dan kematian. Miftafarin Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.